Di hitung hari, KPU di berbagai daerah mulai mendistribusikan logistik. Meski distribusi telah dibulai, KPU di beberapa wilayah masih kekurangan logistik. Jumat siang, Komisi Pembelian Umum Bekasi mulai mendistribusikan 1.774.000 lembar surat suara ke beberapa wilayah. Proses ini mendapat pengawalan ketat dari Panitia KPU Bekasi. Meski mulai dibagikan, KPU Bekasi masih mengalami kekurangan surat suara. Karena masih kurang, Kelurahan Margahayu yang lokasinya paling dekat dengan gudang KPU Bekasi, terpaksa harus menunggu hingga surat suara yang diperlukan dikirim dari KPU Provinsi. Meski mengalami sejumlah kendala, KPU Bekasi tetap optimis pelaksanaan pemilihan presiden akan berjalan sesuai target. Distribusi logistik juga dilakukan oleh KPU Cianjur. Logistik yang didistribusikan meliputi surat suara, sampul, formulir, dan sejumlah alat pencoblosan. Proses distribusi logistik dikawal ketat oleh Polres Cianjur. Selain mengamankan proses distribusi, polisi akan terus berjaga hingga hari pemilihan tiba. Meski logistik mulai dibagikan, KPU Cianjur masih belum menerima pengganti surat suara yang rusak, sebanyak 8.112 lembar. Pihak KPU Cianjur berharap agar KPU Provinsi Jawa Barat segera melakukan penggantian surat suara yang rusak, agar pelaksanaan pemilihan presiden 9 Juli nanti tidak terganggu. Tim Liputan melaporkan Buknet.